Intro Seakan kembali ke masa lalu, ini ketika sekelompok anak warga desa tempuran kecamatan Paronyawi menggelar permainan tradisional dengan beradu gangsing. Permainan adu gangsing sendiri merupakan permainan yang sangat populer dan merakyat bagi warga desa tempuran sejak dahulu. Pada momentum bulan Ramadan seperti saat ini, bermain adu gangsing menjadi sebuah permainan yang asyik untuk dijadikan kegiatan sambil menunggu waktu saat berbuka puasa. Seperti yang dikatakan oleh Guntur Ganda Putra, salah satu anak pemain gangsing, yang mengaku sangat senang bermain gangsing bersama teman-teman sebayanya. Dan permainan akan semakin seru ketika mereka secara bersamaan melemparkan gangsing untuk diadu kecepatan putarnya. Gangsingan sama teman-teman. Kenapa amanya kok sore hari seperti ini? Sambil ngabuk-burit nungguin buka puasa. Senang ya? Senang. Senangnya gimana deh? Senangnya kalau bisa muter kencang. Kalau caramanya sulit gak? Enggak. Gimana caranya? Semua dilempar terus ditarik. Terus tadi gimana? Diadu atau gimana juga? Ada yang diadu, ada yang lama-lamaan. Muter gitu? Iya. Ini buat sendiri ada yang ngajarin tadi. Oh gitu. Dari kayu seadanya. Namanya ini permainan tradisional gangsingan. Atau bahasa jawanya paton kalau disini. Memang ini menariknya gimana sih mas? Ini menarik ketika di lempar, berputar, lalu ada teman yang gamplong, terus betah-betah lama-lamaan muter gitu. Satu, yang kedua dijatuhin, jatuh enggak gitu. Jadi ada yang lempar sana, lempar sini. Ada yang tidak bisa dikena, ada yang kena gitu kan asik ini. Kalau di tempat kita, tiap sore ya, sering anak-anak ini ngumpul disini buahnya sekali. Sambil mengisi, menunggu berbuka buahsa, kita mengeburit. Di bawah pohon yang rindang, kita bermain gangsingan sama anak-anak. Agar refresh, bisa hilang hausnya. Sambil menunggu buah buahsa, kita main sebuahnya. Kita mengenalkan kepada anak-anak, karena anak-anak sekarang pasti kenalnya game aja ya. Internet, wifi. Nah ini permainan tradisional yang jarang dikenal oleh anak-anak sekarang. Kita kenalkan kepada mereka, ternyata anak-anak suka. Dengan melantai itu suka, juga untuk bisa olahraga kan lari ke sana, lari ke sini. Terus anak, ini biayanya tidak mahal, murah sekali, asik gitu loh. Anak-anak warga desa tempuran hampir semuanya mempunyai alat gangsing. Pasalnya, mereka rata-rata bisa membuat alat gangsing dari bahan kayu seadanya. Dan mereka sengaja memilih permainan adu gangsing daripada bermain game lewat HP atau gadget. Sebab bermain adu gangsing dianggap lebih seru sekaligus melestarikan permainan tradisional.